Selamat datang kembali di channel Bang Tuto Di kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada kalian tutorial cara membuat video sesuai dengan beat musiknya Untuk hasil akhir dari videonya kurang lebih seperti ini Intro Intro Yang belum berlanggan di channel ini Atau baru pertama kali menonton video di channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan Silahkan klik tombol subscribe dan juga icon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Aplikasi yang kita gunakan yaitu menggunakan aplikasi VN saja Dan apabila kalian ingin membuat di aplikasi CapCut Akan lebih sulit dari video yang ini Jadi saya permudah saja untuk membuat videonya Jadi kalian tinggal download saja bahan-bahannya Atau mentahan efek yang saya buat dari CapCut Kalian download dan juga Kalian download musiknya juga dan juga efeknya Langsung masuk ke tutorialnya Kita masuk aplikasi VN Pertama-tama kita buat project baru dengan cara klik icon plus Kita pilih yang new project Kita masukkan foto yang akan kalian gunakan Kita masukkan Terus kita tinggal klik icon plus Maksudnya icon anak mana Terus tinggal kita hapus watermarknya dengan cara klik delete Kita masukkan musiknya dengan cara klik icon musik Kita pilih yang musik Terus kita masukkan musik yang judulnya jeduk-jeduk satu Terus kita tinggal klik close Kita klik centang Kita panjangkan fotonya dengan sesuai musik yang kita gunakan Apabila terlalu panjang kita tinggal potong saja Untuk cara memotongnya dengan cara klik fotonya Terus kita tinggal klik split Kita buang background yang tidak digunakan Terus disini kita tinggal hapus saja untuk musiknya Klik musiknya, klik delete Terus kita masukkan efeknya dengan cara klik icon lapisan Pilih yang video atau foto Kita masukkan mentahan yang berdurasi 11 detik Kita masukkan Terus kita tinggal fullscreen kan Kita hilangkan warna putihnya dengan cara klik blending Kita pilih yang multiply Terus kita klik centang Kita tempatkan di awal Terus kita tinggal masukkan saja Untuk efek yang kedua Klik lapisan Pilih media Maksudnya video atau foto Terus kita masukkan yang berdurasi 23 detik Kita fullscreen kan Terus kita hilangkan warna hitamnya dengan cara klik blending Kita pilih yang light tint Terus kita klik centang Terus kita tinggal simpan videonya dengan cara klik export Terus kita tinggal Atur saja resolusi fps dan bitrate Apabila sudah kalian atur Kalian tinggal klik centang saja Kita tunggu video ini sampai selesai untuk mengekspor atau menyimpan video ke galeri Apabila sudah selesai untuk menyimpan videonya Kita buat project baru lagi Klik icon plus Kita pilih yang new project Kita masukkan untuk videonya Terus disini kita tinggal tambahkan musik Klik musik Kita pilih yang jeduk-jeduk satu Terus kalian tinggal Paskan dengan beat musiknya Jadi kita klik yang musik beat Terus kalian tinggal lepaskan saja untuk beat musiknya yang akan ditampilkan di video layar anda Apabila sudah Kalian tinggal klik icon bendera untuk menambahkan beat musiknya Apabila sudah selesai sampai akhir Sampai 25 beat Tanda beat Kalian tinggal klik centang Kita klik centang lagi Kita tinggal Potong-potong videonya sesuai beat musiknya Jadi kita klik Tanda beat yang pertama Terus kita klik split Tanda beat selanjutnya Terus kalian tinggal klik split Sampai selesai Dan disini terdapat watermark Kita hapus saja Klik delete Terus disini kita klik yang zoom Kita pilih yang zoom out Kita klik yang apply to all Agar diterapkan ke dalam semua videonya Terus kita tinggal tambahkan efek dengan cara klik fx Kita tambahkan efek zoom out Kita panjangkan durasinya Kita fullkan saja untuk durasinya Terus kita apply to all Apabila sudah Kalian tinggal Klik yang tanda beat yang pertama Disini Terus disini terdapat video Terus kita tinggal klik yang crop Kita perlebar Videonya seperti ini di dalam video Kita tempatkan seperti ini Terus kita klik centang Terus kita klik tanda beat yang kedua Terus kita klik crop lagi Kita crop seperti di video Jadi disini kebalikannya Terus kita klik centang Apabila sudah seperti ini Kalian tinggal tambahkan efek transisi Dengan cara klik ikon plus Kita pilih yang zoom out Untuk durasinya kita pilih yang 0,25 detik Atau sekon Terus kita tinggal apply to all Apabila sudah semua Seperti ini Kalian tinggal Putar Hasil akhir dari videonya Kurang lebih seperti ini Untuk video tutorial kali ini Sampai disini saja Apabila kalian ingin request Kalian tinggal Komentar saja Nanti akan saya buatkan video tutorial Insya Allah Akan saya buatkan video tutorial Dalam konten berikutnya Berikutnya agar secara rutin Tidak seperti ini Insya Allah Bulan berikutnya akan saya buatkan video tutorial secara rutin Minimal satu minggu satu kali Untuk menyimpan video ke galeri dengan cara klik export Kalian atur saja resolusi fps bitrate Apabila sudah kalian atur Kalian tinggal klik centang Kalian tunggu saja videonya tersimpan di galeri Anda Apabila sudah selesai Terima kasih telah menonton!